Alkisah, seorang murid meminta sebuah mantra pada gurunya agar menjadi kaya. Alih-alih mengabulkan, sang guru yang diam-diam adalah mantan orang kaya di jamannya, malah balik bertanya, Muridku, butuh berapa lama seseorang belajar abjad sampai bisa lancar baca tulis? Untuk bisa lancar membaca dan menulis, kita perlu belajar bertahun-tahun selama di sekolah. Itu tidak bisa kita kuasai hanya dalam waktu lima, apalagi dua menit. Begitu juga untuk menjadi kaya atau sejahtera. Tidak mungkin hanya dengan membaca mantra selama dua menit, lalu seseorang tiba-tiba menjadi kaya raya. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak sejahtera karena tidak menginvestasikan waktu dan energinya dengan baik. Saya setuju dengan jawaban si guru, untuk menjadi kaya, seseorang butuh waktu. Nah, mari kita kulik angka tentang waktu, uang, dan tingkatan kekayaan. Bila pendapatan Anda 1 rupiah per detik, maka untuk menghasilkan 1 juta rupiah, Anda butuh waktu sekitar 11,5 hari. Dan untuk menghasilkan 1 miliar rupiah, Anda membutuhkan waktu lebih dari 31,5 tahun. Membedakan orang kaya dan miskin adalah hal yang mudah. Namun untuk membandingkan sesama orang kaya, perlu terlebih dulu memahami tingkatannya. Ada lima tingkat kekayaan di mana pada setiap tingkatan menunjukkan perubahan yang signifikan. Dalam video ini kita akan menjelajahi seperti apa kehidupan di masing-masing tingkat kekayaan ini. Dan mencari tahu bagaimana orang ultra kaya menghabiskan uang mereka, termasuk hal-hal aneh yang mereka beli. Anda akan menyadari bahwa salah satu perubahan terbesar yang terjadi di setiap tingkat kekayaan adalah tentang perspektif atau sudut pandang. Lebih jelasnya, sudut pandang mereka tentang uang, karena harga atau uang yang dikeluarkan bersifat relatif terhadap berapa banyak uang yang dihasilkan. Mari kita ambil contoh kontrasnya dalam satuan dolar. Jika Anda membandingkan seseorang yang berpenghasilan 40 ribu per tahun sekitar 560 juta rupiah dengan seseorang yang berpenghasilan 400 juta dolar per tahun sekitar 5600 miliar rupiah, itu 10 ribu kali lipat. Artinya, sebuah mobil Ferrari seharga 300 ribu dolar bagi miliarder hanya senilai 30 dolar. Sebuah lukisan berlabel 10 juta dolar, rasa seperti seribu dolar. Sebuah rumah senilai 50 juta dolar di Beverly Hills, itu bagaikan 5 ribu dolar. Jadi, kalau kita perlu berpikir jelimet sebelum membeli, itu tidak berlaku bagi para miliarder. Ketika Anda sekaya itu, bukan hanya barang dan pengalaman yang bisa Anda beli, banyak hal yang bisa Anda dapatkan dan kita akan membahasnya. Tingkat Pertama Tingkat Pertama Mari kita mulai dengan orang kaya tingkat pertama, 1% teratas. Jika penghasilan Anda lebih dari 200 ribu dolar setahun, Anda masuk kelompok 1% penerima penghasilan teratas di seluruh dunia. Meskipun sudah berada di tingkatan ini dan mampu membeli rumah serta mobil bagus, namun ada biaya lebih tinggi yang harus Anda keluarkan. Hal ini membuat Anda belum benar-benar merasa aman secara finansial, sehingga masih perlu bekerja penuh waktu. Itulah sebabnya di luar level ini, kekayaan mulai diukur dalam kekayaan bersih atau net worth, dan bukan lagi dari sisi pendapatan. Semakin banyak kekayaan yang Anda dapatkan, semakin banyak aset yang Anda miliki, dan kemungkinan besar uang Anda tidak bersumber dari gaji. Aset-aset Anda itulah yang menghasilkan uang berlimpah. Tingkat kedua, tingkat kekayaan berikutnya berharta bersih 10 juta hingga 30 juta dolar. Pada tingkat ini, Anda bisa hidup dengan sangat nyaman, karena seluruh kebutuhan Anda terpenuhi. Anda memiliki rumah mewah, terbang kemana-mana di first class, menginap di kamar hotel kelas suite seharga 2.000 dolar atau 28 juta rupiah per malam. Anda dapat melakukan perawatan kesehatan apapun yang Anda butuhkan. Pokoknya, tak ada situasi keuangan darurat dalam hidup Anda. Namun, jika dilihat pada tahapan di mana seseorang menganggap uang tidak penting, Anda dianggap masih belum kaya. Anda tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Dan di dunia perbankan, Anda masih belum diklasifikasikan sebagai nasabah dengan kekayaan bersih ultra tinggi. Tingkat ketiga, kekayaan persisnya 30 juta hingga 100 juta dolar. Pada titik ini, kemungkinan besar Anda menjalankan atau mengendalikan sebuah perusahaan yang sangat besar dan Anda sudah memiliki asisten pribadi. Hampir semua barang yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya, seperti supercar atau persiasan paling mewah dapat Anda beli. Properti Anda tersebar di beberapa negara. Anda juga sering menghadiri berbagai event dunia, seperti Grand Prix di Ponaco atau Festival Film Camps. Dan selalu menginap di hotel berbintang lima bertarif 10 ribu hingga 20 ribu dolar per malam. Anda sudah tidak lagi terbang di first class, tetapi mencarter penerbangan atau menyewa private jet. Anda belum membelinya langsung karena masih memikirkan ribet serta mahalnya biaya perawatannya. Lingkaran sosial Anda juga berubah drastis. Anda mulai merambah pergaulan sosialita, seperti anggota dewan, politisi top, pejabat tinggi, serta pemimpin organisasi atau komunitas. Anda mungkin sangat dihormati di sana. Menariknya, karena Anda berada di lingkungan orang-orang ultra kaya lainnya, Anda merasa masih belum cukup kaya, seperti ikan kecil di kolam besar. Anda baru saja membeli mobil mewah Bugatti Veyron, tetapi teman Anda memiliki versi yang berlapis emas, di mana hanya segelintir beredar di pasaran. Anda baru saja makan malam dengan gubernur setempat, tetapi teman miliarder Anda sedang makan malam dengan presiden. Tingkat keempat, memiliki kekayaan bersih 100 juta hingga 1 miliar dolar. Berada pada tingkat ini, Anda mungkin memiliki atau mengendalikan bisnis yang sebagian besar publik pernah dengar. Lingkaran pertemanan Anda adalah artis atau celebrity top dunia dan elit perusahaan. Anda dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan dan selalu up to date. Anda memiliki banyak tempat tinggal di seluruh dunia, lengkap dengan staff dan mobil mewah yang siap melayani Anda. Anda bahkan mungkin memiliki pulau pribadi dan sebuah kapal pesiar untuk mengantar Anda ke sana. Hampir semua pengalaman yang Anda impikan bisa Anda dapatkan. Ingin bermain tenis dengan bintang tenis favorit Anda? Panggil orangnya. Ingin membuat private party yang dimeriahkan oleh band kesayangan? Tinggal undang mereka. Cinta pada karya seni, orang-orang Anda dapat mengatur agar kurator kelas dunia mengajak Anda berkeliling dan menunjukkan kepada Anda beberapa maha karya yang belum pernah mereka pamerkan selama bertahun-tahun. Apapun pengalaman yang Anda impikan, kemungkinan besar dapat Anda miliki. Lewat sumbangan atau donasi, dapat membawa Anda kepada siapapun. Dengan uang, Anda dapat memiliki barang semewah apapun. Dengan biaya, Anda dapat merasakan fasilitas fantastis yang hanya bisa dirasakan segelintir orang. Ingin punya toilet emas? Bisa. Lengkapi sekalian dengan kertas toilet emas 22 karat, seharga tidak kurang dari 1,3 juta dolar. Produksi perusahaan toilet paper man Australia. Ingin punya iPhone termahal di dunia yang memiliki casing emas 24 karat, lebih dari 600 berlian putih dan hitam. Serta kaca safir untuk layarnya, dengan mengelontorkan uang 15 juta dolar, iPhone limited edition itu sudah bisa Anda genggam. Kalau Anda menyukai karya seni, ada botol air emas 24 karat yang didesain khusus oleh senimat Italia, dan diisi air dari mata air di Perancis dan Fiji, serta dikombinasikan dengan air gletser dari Islandia. Anda suka piano, sebuah piano kristal, sama dengan yang digunakan untuk Olimpiade Beijing, siap Anda boyong. Di sebuah lelang, ditebus oleh penawar pribadi dengan rekor 3,22 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan bila Anda menyukainya, Anda bisa menebus hiu mati karya Damien Horse seharga 12 juta dolar. Pada level ini, bukan hanya tentang membeli barang paling mewah, tetapi tentang mendapatkan barang paling langka dan paling eksklusif yang Anda bisa bayangkan. Semua bisa Anda miliki, hanya pikiran Anda lah satu-satunya yang menjadi batasnya. Tingkat kelima, level terakhir untuk kekayaan bersih 1 miliar dolar ke atas. Majalah Forbes mencatat jumlah miliarder dalam daftar orang kaya meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini ada sekitar 2.755 miliarder yang dikenal. Diperkirakan nilai kekayaan 2.755 miliarder ini kalau digabung 13,1 triliun dolar. Lebih kaya dibandingkan dengan gabungan 5 miliar orang termiskin di dunia. Sebuah angka yang membuat miris. Membicarakan orang kaya, sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang barang dan pengalaman mewah semata. Banyak kemudahan lain yang dapat mereka beli. Mari kita cek satu persatu. Membeli akses. Pertama, Anda dapat membeli akses. Anda dapat meminta staff Anda untuk menghubungi hampir sebuah orang di planet ini dan meminta mereka menelpon Anda. Sungguh menakjubkan tiket akses dan rasa hormat yang bisa didapatkan oleh orang 1 miliar dolar. Dimana dalam waktu satu jam, Anda sudah terhubung dengan seseorang yang Anda inginkan dan menerima Anda dengan baik. Bukan hanya kelompok selebritas. Orang-orang berpengaruh dalam politik pun mudah sekali Anda tembus. Politisi mana yang tak menginginkan seorang miliarder seperti Anda menjadi donatur untuk partai politik mereka? Jadi, jika Anda miliarder, Anda punya tiket bertemu dengan kepala negara dan berbincang dengannya. Hal ini membawa kita ke hal kedua yang bisa dibeli 1 miliar dolar. Membeli pengaruh. Sebagai miliarder, Anda memiliki banyak cara untuk memberikan pendapat terhadap kebijakan publik dan debat publik. Ini tidak selalu dilakukan dengan cara jahat. Tetapi karena kekayaan dan koneksi Anda, maka Anda dapat mempengaruhi perubahan besar dunia dan tidak hanya di tingkat politik. Contohnya, mungkin Anda pernah mendengar sekelompok miliarder melobi agar pajak untuk orang kaya bisa lebih longgar. Membeli dampak. Hal lain sebagai miliarder yang dapat Anda beli adalah dampak. Lewat filantrofi dan amal, uang Anda benar-benar dapat mengubah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana cara mendistribusikannya? Menyelenggarakan air bersih untuk desa-desa tandus, mengelontorkan dana pembangunan rumah sakit baru, membangun sekolah-sekolah di pelosok negeri, melestarikan spesies hewan langka yang hampir punah, dan banyak cara lainnya. Dengan uang, Anda dapat mempengaruhi hampir semua pilihan Anda. Membeli waktu. Salah satu perbedaan terbesar miliarder yang nyata-nyata adalah kemampuan untuk membeli waktu. Anda hampir selalu tidak perlu menunggu apapun. Coba bayangkan, kalau Anda punya jet pribadi, Anda tak perlu menunggu jam keberangkatan. Anda cukup datang ke bandara kapanpun Anda mau, duduk di pesawat, dan tiga menit kemudian sudah berada di angkasa, menuju kemanapun Anda mau, dan ketika Anda tiba, supir sudah standby untuk mengantar kemanapun Anda ingin pergi. Namun, tak ada kesempurnaan dalam hidup. Dibalik semua kemewahannya, seorang miliarder juga merasakan hal-hal yang hilang dari dirinya. Yang paling utama, hilangnya hubungan emosional yang normal. Sekeliling Anda, kemungkinan besar dipenuhi dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan setiap kesempatan. Sulit untuk mengetahui atau bahkan memiliki teman dan keluarga yang mencintai Anda apa adanya. Begitu pula dengan kepercayaan dan koneksi Anda dengan orang-orang, tentu sangat lemah. Kencan juga menjadi pengalaman yang aneh. Kemiliarderan Anda menjadi daya pikat puluhan, bahkan ratusan wanita cantik dan cerdas untuk mendekat. Tetapi, sekali lagi, menemukan seseorang yang memiliki hubungan emosional yang tulus dengan Anda adalah cerita yang berbeda. Kesibukan yang sangat padat telah membatasi Anda untuk berinvestasi waktu dalam menjalin hubungan yang mendalam dengan orang-orang baru. Ketika Anda menemukan orangnya dan berkencan dengannya, akan ada take and give di sana. Anda yang terbiasa memberi, tiba-tiba harus menerima sesuatu darinya. Ada sesuatu yang terasa aneh buat Anda. Dan akhirnya, dan yang paling penting, tidak ada tingkatan uang yang bisa memberi Anda segalanya. Kematian adalah penyeimbang yang sepadan. Kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan kesehatan, dan menghadapi kematian adalah hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan uang berapapun. Contoh nyata, Silverstein Stallone, yang jelas-jelas memiliki karir yang sangat sukses, seorang pria yang hebat, memiliki tingkat kekayaan dan kemewahan yang fantastis, serta istri yang cerdas dan cantik. Namun, dia memiliki seorang putra yang berkebutuhan khusus, dan putranya yang lain meninggal di usia muda. Dalam sebuah kesempatan, dia pernah bertutur. Tidak ada yang memiliki semuanya, tak seorang pun. Jika setelah menonton video ini, Anda merasa sedih karena berada di posisi piremida terbawah, saya sarankan Anda untuk merenung kembali. Jika sekarang Anda tinggal di rumah yang layak dengan kasur yang empuk, pakaian yang pantas, makan cukup, apalagi punya akses internet atau kuota untuk menonton video ini, bersyukurlah karena Anda lebih kaya dibanding 75% penduduk di dunia ini. Kalaupun Anda hanya memiliki uang 10.000 rupiah di kantong saat ini, Anda masih lebih kaya dibandingkan mayoritas dunia yang berhutang, atau sama sekali tidak memiliki apa-apa. Hal yang dapat disimpulkan dari video ini adalah bahwa kaya versus miskin tidak dapat diberbandingkan secara hitam putih. Bukan lagi sekedar dua kelompok, ternyata ada banyak sekali tingkatannya. Dan dibandingkan dengan sebagian besar dunia, Anda mungkin jauh lebih kaya dari yang Anda kira. Itulah cerita tentang kekayaan dengan semua tingkatan serta kemampuannya mengubah dunia, setidaknya dunia seseorang. Perlahan-lahan sang guru memejamkan matanya untuk meneruskan kembali samadinya, dan si murid pulang tanpa membawa sebarispun mantra. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!